Halo, ketemu lagi dengan saya Gita di channelnya BCM atau Berana Visual Maker Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga ya, klikkan loncengnya Kalau misalnya kamu mau dapat video-video terbaru dari kami Jadi, kali ini sesi pemotretan untuk home service ke daerah Cibinong Baby usianya itu 14 hari ya? Udah berapa hari ya? Untuk pemotretan newborn, usia baby idealnya adalah usia 5-14 hari saja Kenapa 5-14 hari saja? Karena untuk bayi usia demikian, kita akan lebih mudah untuk memposekan bayinya Kemudian, bayi masih lentur, dan juga bayi masih deep sleep Dia masih tertidur dengan pulas Jadi, untuk dipose-pose itu aman Insya Allah aman Prosesnya itu kita ada 3 sesi Yang pertama itu kita akan sesi keluarga Yang terus yang kedua itu Kita sesi pakai baju wrapping pink-pink gitu deh Sama pakai dress warna pink Kemudian, yang ketiga itu Request dari mamanya Pakai baju tinkerbell Dia jadi peri di dalam hutang Nah, untuk pertama Kita setelah datang ke rumah klien nih Kita set up dulu Mulai dari atur backgroundnya Kemudian, kita siapin peralatan-peralatan yang akan kita pakai Disiap-siapin semua Dan kemudian, wrapping baby-nya dulu untuk set up foto keluarga Untuk wrapping bayi ini Kita nggak sembarangan wrappingnya Mama-papa ya Karena ada teknik yang khusus Kita juga belajar untuk wrapping bayi Dengan supaya posisi bayinya itu dia nyaman Tenang, dan enaknya pokoknya buat bayinya Jadi dia bisa pulis tidur Ada bayinya nih ya Sebentar ya Nah, ini nih ya Mama-papa Aku coba contohin Gimana cara wrapping bayinya Supaya si bayinya itu dia nyaman Posisinya ini seperti ketika dia ada di dalam perut mama-papa Eh, mama-papa Jadi posisinya itu ketika dia sama seperti ada di perutnya mama Jadi dia nyaman ya Jadi serasa ada di perutnya mama lagi Ini tuh posisi kaki itu dia Menukai ya di perutnya mama Gimana caranya? Ya, kita coba wrapping Supaya Mama-papa tahu Gimana caranya Supaya dia Nyaman Nah, kakinya itu ada di Sini Ini ditahan sama kainnya Jadi si bayi ini dia terjaga Dia merasa secure ya Kalau di wrapping kayak gini tuh dia merasa secure Dan rata-rata itu Kalau bayi di wrapping itu Dia akan Tenang Dia bakalan anteng Pules banget deh pokoknya Makanya kalau misalnya sesi foto untuk Foto keluarga Itu biasanya rata-rata Kita wrapping Supaya Keluarga juga gak kagok Untuk Pegang bayinya Gitu Apalagi kalau yang masih baru Berkeluarga Baru pegang bayi Mereka pasti bakalan kagok kan Kalau pegang bayi Nah, satu-satunya cara Salah satu cara Yaitu dengan cara Di wrapping kayak gini Jadi Ngegendongnya enak Kayak gini Cuma Kali ini kita Pakai Potato sack ya Potato sack itu Di full wrapping Jadi semuanya itu Terbungkus Si bayinya itu Jadi Dia lebih tertutup Semua Kalau ini kan Dia Terlihat ya Ini lapisan dalemnya aja Dan untuk potato sack itu Dia ada Tiga lapisan Dari kainnya Kemarin ini Foto itu Sama Kakaknya Kakaknya itu Usianya baru Satu tahun Jaraknya itu Dekat banget Sama babynya Anak umur satu tahun Itu lagi susah-susahnya Pokoknya Kalau dipoto ya Jadi Kita harus PDKT dulu Pokoknya Jadi ada tim aku Khusus untuk PDKT dulu Ke kakaknya Setelah PDKT Baru deh Bisa Diajak main Diajak foto bareng Jadi kita Pokoknya harus Relax Kalau foto sama Anggota keluarga Yang anggota keluarga Yang itu masih toddler Masih di bawah Tiga tahun Atau di bawah Lima tahun Itu Biasanya kita harus PDKT dulu Dan harus ngikutin mood Si kakaknya Dan harus cepat-cepat Jadi sesi foto Untuk keluarganya itu Dimajuin Jadi di Tahap-tahap awal Itu kita udah harus sesi foto Kalau enggak nanti Dia keburu tidur Gitu lah Setelah sesi foto Keluarga itu Kan kita ada sesi Pakai Pokoknya mamanya Pengennya Aku pengen pakai Dressnya warna pink Pokoknya Babynya itu Pinky-pinky Jadi aku Prefer Sedia Baju kostum Dress Warna pink Nah Dressnya ini Kita itu Nggak sembarangan Apa pilih dress Jadi kita khusus Beli dari vendor Untuk foto Newborn khusus Jadi dia itu Bahannya nyaman Terus dia itu Bahannya halus Lembut Dan enak buat Bayi ya Jadi si bayinya itu Nggak bakalan Ngerasa gatel Atau Jadi Rana gitu deh Nah Setelah pemakainya Juga Baju-baju ini Akan kita cuci Jadi Pokoknya Steril deh Harus bersih Yang namanya Foto Untuk newborn itu Kita harus jaga Tiga hal Safety-nya Terus udah gitu Comfortnya dia Nyamannya dia Terus yang ketiga itu Hygiennya dia Jadi Tiga hal ini Yang harus kita perhatikan ya SCH Yaitu safety Comfort Sama hygiene Jadi kita harus Bener-bener bersih Gitu Buat mama papa Yang cari fotografer Untuk Newborn baby-nya Kalian bisa Cek Instagram Branda Visual Maker Nah Untuk tema-temanya Mama papa bisa Lihat di Instagram kami Kemudian Apabila Belum ada tema Yang diinginkan oleh Mama papa Mama papa bisa request Untuk Temanya Itu bisa Dari jauh-jauh hari Sekitar 2 bulan Sebelumnya Supaya kita bisa Siapin Propertinya Siapin Kostumnya Terlebih dahulu Itu Mama papa Dikomunikasikan aja Langsung sama kita Biar kita Bisa Prepare semaksimal mungkin Untuk motretannya ya Yuk Abadikan Momen Indah kalian Bersama kami Capture your Precious moment With us Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton